Halo guys, kali ini aku mau nge-review motor listrik dari WinFlight, tipenya T3 nih guys Nah, ini tuh tampilan display speedometer dari T3 Ada monitor baterainya, terus ada monitor kecepatannya Nah, kecepatan T3 ini bisa sampai 60 km per jam loh, keren banget kan? Nah, lampu depan dan lampu sen ini udah full LED loh guys Tuh, gila terang banget gak sih untuk malam hari, pas banget nih untuk kalian yang biasa main di malam hari pake motor itu tuh mantul Nah, terus bannya itu udah bantu blus R10, gila ini tuh keren banget gak sih? Nah, disini tampilan bagasinya tuh luas banget dan sangat besar ya guys ya Bisa muat apa aja deh barang-barang kalian yang mau ditero disitu Nah, joknya juga sangat lebar, jadi empuk banget Nyaman deh pokoknya untuk kalian pake Terus, disini aku bakal ngasih tau kalian Di T3 itu ada bagasi tersembunyi tau guys Nih, ini tuh bagasi tersembunyinya Luas banget kan, bisa naruh barang-barang kayak charger HP, handphone kalian, taruh disitu Nah, terus disini aku mau ngeluarin motor T3 nih guys Kita coba untuk menjadi display-nya Gila keren banget gak sih? Nah, kan Gila bodinya tuh elegan Terus, kayak motor-motor Pespa klasik gitu Nah, ini tipe T3 yang warnanya merah Untuk T3 yang warna merah Semua spesifikasinya sama sih guys Gak ada yang beda satupun Ini aku kasih tau aja ya Tampilan T3 yang warna merah Ini bannya, itu sama persis Kayak yang warna biru tadi Nah, ini kita coba jalan Nah, ini lampu belakangnya Udah LED juga ya guys Lampu sennya juga Sangat berfungsi dengan baik Nah, terus Kita ke Lampu depan nih guys Tuh, lampu depan T3 yang warna merah itu juga sama Seperti yang warna biru tadi Nah, ini yang tadi aku bilang Ada bagasi tersembunyinya Bisa naruh barang warna kayak handphone Dan lain-lainnya Begitu Nah, disini cara kita untuk menyalakan Motor T3 ini guys Jangan lupa nih guys Di bawah jok itu Kita harus Ngetekin si kering itu Kalau kita gak ngetekin itu Motornya tuh gak bisa nyala Makanya kenapa orang-orang Banyak nanya Kak, kok motornya gak nyala Kok motornya Udah saya pencet gak nyala ya kak Nah, mungkin kalian pada lupa Kita tuh harus nyalain dulu Aliran alus listrik yang di bawah jok itu Nah, ini tampilan depan motor T3 warna merah ya Lampu sennya juga sama Seperti yang warna biru Gak ada bedanya sedikit pun Ada klaksonnya juga Nah, disini tuh aku coba Untuk di klik Atau dipencet Nah, muncul di speedometernya ya Ini lampu tembak depannya Kalau lampu dekat Dan lampu jauhnya juga ada pengaturannya Jadi beda-beda kayak Tipe motor gitu Gak ada bedanya Cuman ini tuh Modelnya kita pake motor listrik Sumber daya itu dari aliran listrik Tuh Nah, terang banget kan Lampu depannya Nah, ini tampilan motor T3 warna merah Nah, ini untuk Meningkatkan kecepatan Untuk di motor T3 Nah, ini untuk giginya gitu Kontrol gigi Nah Udah siap jalan tuh Udah ready Nah, ini kecepatannya Kalau kita digas Mindahin gigi lagi Gigi satu sekarang ini Kalau matiin Tinggal klik aja ya guys Jadi gak usah Ribet-ribet Ngetek-ngetek gitu Terus gak perlu lagi deh Ketinggalan Kunci gitu Oh iya, lupa kunci Di motor Nyantol gitu Gak perlu guys Nah, disini Aku bakal ngasih tau Tampilan display motor T3 Yang warna hitam ya guys Super duper Cantik banget Elegan Mau ya Spesifikasinya Sama seperti yang biru Dan merah tadi Tapi ini tuh lebih Kalau aku pribadi Lebih suka yang ini sih guys Karena lebih elegan Gitu Semua motor T3 Juga ada Panjatan kakinya ya guys Bukan yang warna hitam doang Merah dan biru Juga ada Panjatan kakinya Nah Nah, tak lupa juga Disini tuh juga ada Bagasi depannya ya Pokoknya sama persis Kayak motor Yang warna Merah sama biru tadi Disini aku bakal Ngasih tau Ini adalah charger Untuk motor T3 Nah Nah Ini Baterainya Untuk mengecasnya Itu sekitar 220V Motor power Di T3 itu Sekitar 800W Baterainya itu 60V 20Ah Nah Ini tampilan Motor T3 Ya guys Nah Lalu Beban maksimal Yang bisa Ditumpangi Di motor T3 itu Kurang lebih 150 kg 150 kg Ya guys Nah ini Untuk chargerannya Juga udah ada Lengkap Di dalam jognya Lalu Kalau T3 ini Dilengkapi dengan Remote alarm Sistem juga Jadinya aman banget Dari maling-maling Yang Berkeliaran gitu Nah ini Nah ini tampilan depannya Seperti ini Terus di T3 itu Juga banyak Warna nih Guys Ada Hitam Putih Merah Kuning Abu-abu Sama biru Ini guys Pokoknya Kalau misalkan Warna tuh Bagus-bagus Deh Apik banget Tinggal kalian Milih sesuai Selera kalian Nah ini tampilan Yang warna kuning Terus Ini yang warna Abu-abu Cantik banget kan Nah ini Warna lengkapnya Aku sorot Dari depan Pokoknya Warnanya tuh Cantik-cantik Banget deh Nah ini T3 Yang warna Ijo army Ya guys Soalnya Tadi Gak ada Di display Karena di toko Kami tuh Udah Habis Atau Sold out Pokoknya Spesifikasinya Itu Sama persis Kayak yang lain Disini itu Aku salah Nge-record guys Gak landscape gitu Jadi Mohon maaf ya guys Nah ini Aku lagi Mencoba Nyalain motor T3 Yang Hijo army Untuk Cara pengecasannya Kalian bisa Lihat di video ini Nah pertama Kalian tuh Buka dulu Kerdusnya Untuk Neluarin casannya Lalu Sambungkan Casannya Ke aliran listrik Atau stop kontak Gitu Hubungkan Casannya Ke motor T3 nya Ini guys Ini tuh Adanya di bawah Jok gitu Di depan ya guys Nah Setelah terhubung Dia warnanya Merah Kalau udah Warna merah Itu tandanya Motornya tuh Sudah Dalam Pengecasan Kalau sudah Hijau itu Tandanya Sudah penuh Motornya Siap untuk Dipakai Gitu Jadi Penjelasan Untuk spesifikasi T3 Sekian dulu ya guys Nah Mimin mau jalan-jalan dulu Bye bye See you Di review Motor selanjutnya Untuk kalian Yang mau Yang mau Request aku Nge-review Motor listrik Selanjutnya Silahkan Comment ya guys Pokoknya Nanti Bakal Aku review Sesuai dengan Comment kalian Dengan sedetail mungkin Pokoknya Aku tunggu loh Comment yang Jangan lupa Like dan subscribe Oh iya Share juga ya guys Bye bye See you Bye bye Terima kasih telah menonton!